Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel with Mr. Dhani Halo everyone Ketemu lagi bareng Mr. Dhani Di video kali ini kita akan membahas secara tuntas dan jelas Yaitu soal listening toy part 3 berupa conversation Kalau teman-teman mengikuti di video saya Saya sudah menjelaskan tentang soal listening toy berupa gambar Questions and response Dan di video ini kita akan membahas tentang conversation Sebelum kita masuk pada pembahasan Silahkan teman-teman subscribe, like, dan share video saya Biar semakin bermanfaat untuk orang banyak Oke, dalam hubungan ketiga silahkan di subscribe One, two, three Terima kasih banyak untuk kalian yang telah subscribe Oke, tanpa basa-basi Yuk kita langsung perhatikan penjelasan soal listening toy berupa conversation berikut ini Oke, teman-teman pada kesempatan ini Kita akan mencoba membahas tentang soal listening toy part 3 berupa conversation Yang lebih spesifiknya lagi adalah Tentang occupation atau kata tanya who Yang berkaitan dengan pekerjaannya atau profesinya Jadi, soal conversation pada part 3 Teman-teman akan mendengarkan percakapan antara dua orang Biasanya laki-laki dengan perempuan Nah, tetapi ingat Percakapan itu kalian tidak akan lihat teksnya Kalian hanya akan dengarkan Kemudian setelah itu Kalian akan diminta untuk menjawab soal Nah, biasanya satu percakapan akan ada tiga soal yang harus dijawab berdasarkan percakapan tersebut Nah, jadi contohnya adalah seperti ini, teman-teman Nah, dalam video ini kita akan lebih fokus membahas Bagaimana sih kalau misalkan ada kata tanya who Atau ada pertanyaan yang menanyakan orang Misalkan, who is the woman talking to? Atau who recommended the restaurant to the woman Dan seterusnya Nah, jika ada pertanyaan seperti ini Bagaimana caranya untuk Bagaimana cara kita untuk menjawabnya? Baik, teman-teman Dalam video ini Saya akan memberikan beberapa langkah Apa yang harus kita lakukan Untuk menjawab soal dengan kata tanya who tadi Langkah pertama yang harus kita lakukan Adalah kita harus mempersiapkan diri Kita harus mengetahui jenis pekerjaan dan kata yang berhubungan dengannya Karena kata tanya who tadi itu digunakan untuk menanyakan profesi Nah, jadi teman-teman sudah harus paham Misalkan, secretary Akhir-kira, secretary itu apakah pekerjaannya berhubungan dengan file Singing, word processor, telpon, atau song Nah, dari beberapa kata tadi ini Yang tidak berhubungan dengan secretary adalah Singing dan juga song Karena ini berhubungan dengan singer ya Penyanyi Nah, jadi seperti itu Kemudian, misalkan kata cook atau chef memasak Ada pot Ada kitchen Computer Knife Dan files Maka yang tidak berhubungan dengan cook ini Adalah computer dan juga files Sebenarnya komputer dengan files itu Bisa berkaitan dengan secretary ya teman-teman Dan selanjutnya adalah journalist Nah, kata yang berhubungan atau profesi jurnalis berkaitan dengan Write, newspaper, kemudian report Kalau flowers dan seeds itu tidak berkaitan Kalau misalkan teachers, kira-kira berhubungan dengan apa? Apakah class, mail, package, exams, dan students Kira-kira yang mana yang tidak berhubungan? Iya, betul sekali Yaitu mail dan package Nah, jadi seperti itu teman-teman Teman-teman sudah harus bisa menentukan jenis pekerjaan Sekretary itu berkaitan dengan yang apa saja Cook dengan apa saja Jurnalis dengan apa saja Dan teachers dengan apa saja Jadi dengan seperti itu Teman-teman nantinya akan lebih mudah Menganalisa dari soal listening yang didengarkan Nah, untuk menambah pemahaman teman-teman Nanti bisa didownload teks PDF berkaitan dengan jenis pekerjaan dan kata yang berhubungan dengannya Pada bagian deskripsi Nah, kemudian langkah kedua yang harus kita lakukan adalah Kita harus cari kata kunci dari pertanyaan Dan harus diingat dari pertanyaan tadi Nah, jadi seperti itu Misalkan seperti ini nih Jika ada Atau jika pertanyaan tersebut kita temukan Misalkan Who is the speakers? Maka Kita harus cari kata kuncinya Biar kita mudah mengingatnya Nah, kata kuncinya disini tentu saja yang pertama adalah Who Kemudian yang selanjutnya Kata kuncinya adalah Speaker Berarti siapa pembicara Atau siapa yang berbicara Dari yang kita dengarkan Kemudian yang contoh yang kedua misalkan Who is coming this afternoon? Berarti kata kuncinya adalah Who dan coming Siapa yang datang Nah, jadi kalau kita sudah tahu kata kuncinya Tinggal kita mencocokkan dari apa yang kita dengarkan Kemudian misalkan contohnya lagi Who is giving advice? Siapa yang memberi saran Atau nasihat Maka kata kuncinya adalah Who Siapa Giving Memberi Nah, jadi seperti itu Kemudian ini contoh yang terakhir misalkan seperti ini Who is the woman talking to? Siapakah Yang perempuan itu diajak ngomong Nah, jadi Who Dan talking to Siapa yang diajak ngobrol Atau diajak ngomong Nah, jadi seperti itu Apa sih gunanya kita menentukan kata kuncinya Biar kita tidak lupa dari pertanyaan Karena terkadang Kalau misalkan kita mencoba mendengarkan Kemudian kita juga mencoba untuk membaca pertanyaannya berbarengan Kadang kita tidak bisa fokus yang mana kita prioritaskan oleh karenanya Ketika kita membaca pertanyaan kita langsung cari kata kuncinya Kemudian kita sesuaikan atau kita cari jawabannya pada listening atau audio yang kita dengarkan Kemudian Langkah ketiga adalah Kita harus pahami setting atau tempat dari percakapan yang didengarkan Karena dengan kita tahu setting atau tempat dari percakapan tersebut Kita bisa langsung memikirkan Misalkan contohnya seperti ini Kita misalkan tahu percakapannya bahwa itu di kelas atau di sekolah Maka otomatis dalam pikiran kita Kita sudah tahu nih siapa sih yang biasanya melakukan percakapan di sekolah itu Yaitu guru, security, murid, dan staff Nah biasanya kan seperti itu Nah jadi teman-teman sangat perlu atau sangat harus kita tahu Atau adalah sebuah kewajiban bagi kita untuk mengetahui tempat dari percakapan yang kita dengarkan Atau setting dari yang kita dengarkan Misalkan contohnya seperti ini nih Misalkan kita menemukan percakapan seperti ini Kata si perempuannya Can I help you? Dan laki-lakinya mengatakan Do you have a jacket like this? Kemudian si perempuan menjawab Yes, we have Come to this way please Kemudian laki-lakinya bilang Do you have the green one? Kemudian perempuannya bilang lagi Sure, here you are Nah dari percakapan ini Kira-kira teman-teman bisa gak menyimpulkan Kira-kira ini tempatnya dimana Percakapan ini terjadi dimana Nah kalau misalkan disini kita bisa melihat ya ada kata jaket Berarti kemungkinan besar percakapannya adalah Di toko baju Ya enggak teman-teman Berarti yang memungkinkan percakapan disana terjadi adalah Antara waiternya Kemudian dengan pelanggannya atau customernya Iya enggak? Nah kemudian Misalkan jika ada pertanyaan seperti ini Who is the man talking to? Dengan siapakah lelaki itu berbicara? Yang A Clouds waiter Yang B A musician Yang C A banker Kemudian yang D A police officer Nah kira-kira apa jawabannya teman-teman? Iya betul sekali Jawabannya adalah Clouds waiter Kenapa? Karena disini tadi ada kata jaket Kita sudah tahu setting atau tempatnya Yaitu dimana? Di toko baju Atau di toko pakaian Nah jadi seperti itu teman-teman Cara menjawab soal listening toik Berupa conversation Jika kita menemukan kata tanya berupa Kata who Nah itu tadi teman-teman Penjelasan secara detail Tentang bagaimana cara menjawab soal listening toik Berupa conversation Nah untuk menguji pemahaman teman-teman Atau untuk mempraktekan Cara menjawab soal tadi Mister sudah mempersiapkan beberapa soal listening toik Berupa conversation Silahkan siapkan pulpen Dan juga Kertas kalian Kemudian jawab pertanyaan Dan silahkan bandingkan jawaban kalian Dengan kunci jawaban yang ada pada bagian deskripsi Are you ready? Well everyone Let's listen this out Part 3 Conversations Strategy Practice Who? Question 1 Refers to the following conversation I love the way she sings Me too She has a beautiful voice I have all her recordings I hope we can get tickets for her concert It shouldn't be difficult No one likes opera Number 1 Who are the speakers talking about? Question 2 Refers to the following conversation Did the telephone repair person come? Not yet He said he'd come after lunch You mean we can't use our phones until then? You can always use your mobile phone Number 2 Who are the speakers waiting for? Question 3 Refers to the following conversation The service in this restaurant The service in this restaurant is very slow I hope our waitress comes soon I'm really hungry She didn't even bring us our drinks I wouldn't give her a tip Let's give her a chance Number 3 Who are the speakers waiting for? Question 4 Refers to the following conversation I'm planning to give a test The first day of school I don't like giving tests I don't think they accurately measure A student's performance If my students hear that They'll want to go to your class Number 4 Who are the speakers? Question 5 Refers to the following conversation What time is the accountant coming this afternoon? As soon as he finishes our tax forms I hope he adds the numbers correctly this time Do you remember all the mistakes he made on our last tax filing? We should get a new tax accountant We can't afford to keep this one Number 5 Who is coming this afternoon? Question 6 Refers to the following conversation I advise you to eat less and exercise more First you change my diet Now you want me to exercise? As your physician I know what's best for you I want you to be healthy Sorry doctor My body says eat and rest Number 6 Who is giving advice? Question 7 Refers to the following conversation Hurry up The taxi is here He can wait a few minutes I'll be right there I hope the driver doesn't put the meter on It's expensive enough to take a cab Number 7 Who is waiting? Question 8 Refers to the following conversation Did I get any phone messages? Yes The mechanic called to say he's finished the repairs on your car Great I'll pick it up after my tennis lesson this afternoon I can give you a ride to the garage Number 8 Who left a phone message? Question 9 Refers to the following conversation This is Mr. Gomez How can I help you? I'd like to book a flight to Paris for next week I can get you a good price on that Would you like me to reserve a hotel room for you too? Yes And a rental car too, please Number 9 Who is Mr. Gomez? Question 10 Refers to the following conversation You play with the city orchestra, don't you? Yes I play the violin I hear you're having a concert at the stadium next week Could you get me some tickets? I think all of our performances are sold out Number 10 Who is the woman talking to? Part 3 Conversations Context Directions On the TOEIC test you will need to remember specific details from the conversation You will have to improve your memory as well as your listening skills Read the questions quickly before you listen to the conversation and then listen for the answers Questions 1 through 3 refer to the following conversation Here's your room key, ma'am You're in room 215 on the second floor at the end of the hall The elevator's right over there Oh, and by the way checkout time is at noon Thank you Is there someone who can help me with my luggage? Of course I'll call someone right away Is there anything else I can help you with? Yes If it's not too much bother My boss told me there's a good restaurant near here called Mama's House Could you tell me how to get there? Number 1 Who is the woman talking to? Number 2 What is her room number? Number 3 Who recommended the restaurant to the woman? Questions 4 through 6 refer to the following conversation I'm sorry I had to miss the meeting today Did my secretary call you to tell you? I had an appointment to get my tooth repaired Yes She told me you had a dental problem I'm sorry about that Everyone else managed to get to the meeting except Bob Really? But he was supposed to give the budget report wasn't he? That was really important Yes So we're having another meeting just for that on Monday I hope you can make it for that one Number 4 Who did the man have an appointment with? Number 5 Who missed the meeting? Number 6 When is the next meeting? Nah, itu tadi teman-teman soal listening TOEIC merupakan conversation Bagaimana dengan jawaban teman-teman? Kira-kira memuaskan gak? Hmm Saya yakin pasti memuaskan jika kalian benar-benar memperhatikan bagaimana penjelasan mister tadi Oke, mungkin itu dulu teman-teman di video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video